Selamat pagi, masih dengan saya Rian dari Rumah Tutorial Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kalender dengan Microsoft Word Tampilannya seperti di belakang Nanti kita akan tunjukkan cara mendownload filenya Lalu kita akan cetak dan kita akan export menjadi bedapp Supaya bisa dibagikan di sosial media rekan-rekan Langsung saja pada tutorialnya Seperti biasa, kita masuk file Lalu masuk new Di sini buat create blank Oke, kalau sudah sekarang masuk page layout Lalu masuk size Kita samakan ukuran kalender mejanya Yaitu 21 untuk lebar dan 15 cm untuk tinggi Kalau sudah kita bisa masuk margin Untuk margin ini area cetaknya kita perlebar Atau marginnya kita persempit menjadi 0,5 cm Kita ctrl C, kita ctrl V Semua di setiap sudut digunakan 0,5 cm Oke, kalau sudah kita sudah punya Dan sekarang kita masuk menu insert Setelah itu kita pilih text box Ya, maaf maksud saya Kita pilih rectangle tool Kita drag seperti ini Setelah di drag Kita buat format Lalu di sini ada shape fill ya Untuk menggantikan isinya Kita klik dulu shape fillnya Ya, di sini adalah bahan-bahan yang akan kita butuhkan nanti ya Kebetulan kita membuat bahan-bahannya hanya sedikit saja Untuk gambarnya kita pilih yang ini untuk backgroundnya Seperti ini Oke, tunggu beberapa saat karena file-nya besar Kita hilangkan untuk outline-nya Ya, seperti itu Lalu kita rubah di sini untuk ukurannya Kita ganti menjadi 15 cm Sama kan dengan ukuran kertas ke 21 cm Ya, seperti ini Lalu masuk format kembali Kita pilih position Lalu pilih center Dan ini otomatis sudah berada di area tengah Oke, sekarang tinggal kita masukkan gambar Kita masuk insert Lalu picture Lalu pilih di sini ada beach Gambarnya disesuaikan oleh teman-teman saja Kalau punya gambar sendiri Nah, nanti di sebelah bawah akan kelihatan gambar Di sini kita harus naikkan dulu ke atas ya Caranya pilih format Lalu web tag Dan ada in front tag ya Seperti ini Kita tarik ke atas Otomatis ini menjadi berada di atas frame Kita tarik di sini Di area bawah Sambil menekan shift ya Supaya gambarnya tidak berubah untuk dimensinya Tinggal dipaskan dulu oleh teman-teman Ya, seperti ini Oke, kalau sudah Sekarang kita turunkan ke bawah Caranya Klik kanan Lalu send to back Ya, otomatis Si tulisannya Gambarnya maksudnya ada di bawah Oke Sampai sini Bagaimana Sekarang tinggal kita download dulu File yang dibutuhkan Oke Untuk mendownloadnya Teman-teman silakan masuk browser Lalu ketikan disana GG.GG Garis miring Kalender 2020 Gratis ya GG.GG Garis miring Kalender 2020 Gratis Tinggal di enter saja Nanti kita akan dibawa ke area download Disini dalam bentuk rare ya Jadi tidak bisa dilihat Disini sudah ada kalender Gambar dan juga template yang lainnya Sudah kita butuhkan Di dalam tutorial kali ini Oke Sekarang kita lanjut dulu Kepada tutorialnya Oke Setelah di download Sekarang kita buat Textbox Untuk deskripsinya Kita tuliskan Disini di bawah Lalu hilangkan Dari Fillnya ya Kita perbesar dulu Nah seperti ini Lalu hilangkan Untuk Outlandnya No Outland Kita tulis deskripsi disini Saya menggunakan Tutorial Kalender 2020 Nah seperti itu Lalu Saya menggunakan Pond Kalibri Disini Kalibri Menggunakan Bolt Atau kita juga bisa Menggunakan Cambria Cambria Tanpa Bolt Seperti ini Lalu kita ganti Menjadi warna putih Oke Kita gunakan Shift Lalu F3 Untuk merubah Bentuk Huruf menjadi Kapital Dalam setiap kata Setelah itu Kita tambahkan Sepasi Kita buat Untuk promosi Sosial media Kita gunakan Disini Ke facebook Misalkan Nanti buat teman-teman Juga Buat promosi Dari kalender Juga bisa Menyematkan Sosial media Teman-teman Kita tambahkan Seperti ini Lalu tambahkan Instagram Misalkan Instagram Teman-teman Dan kita Tambahkan Youtube Supaya Sama Jaraknya Kita copy Saja Untuk Instagram Spasinya Lalu kita Tambahkan Youtube Oke Seperti ini Jarak antara Beberapa komponen Sudah sama Pastikan Semuanya Bisa Tampil Oke Setelah itu Sekarang kita Naikkan dulu Sedikit Kita tambahkan Batasannya Menggunakan Garis Kita bisa Masuk di Insert Kita perbesar dulu Insert Lalu Shape Lalu Garis Disini Lain Kita tarik saja Selalu Menekan Shift Supaya Garisnya Lurus Setelah itu Kita beri Warnanya Ketebalannya Dulu Kita beli Satu Setengah PT Lalu Kita beri Warna Putih Oke Seperti ini Kita sudah Punya Teman-teman Tinggal Di Copy Paste Caranya Ditekan Control Lalu Tekan Klik Kiri Dan Di Drag Seperti ini Oke Lanjutkan Hal yang sama Control Shift Lalu Di Drag Oke Seperti ini Jadi Kita sudah Punya Untuk area Promosi Kita Nanti Di Galender Ketika Di Export Nanti Nama Kita Akan Terkenang Istilahnya Seperti itu Oke Setelah itu Yang ini Kita drag Kembali Ke atas Kita beri Judul Disini Kalender Kalender 2020 Kita Perkecil Dulu Disesuaikan Control A Lalu Di Perbesar Menggunakan Kurung-kurawal Kanan Lalu Di Control B Kita Perbesar Kembali Control A Kembali Lalu Kurung-kurawal Kanan Ini Menjadi Kapital Atau Menjadi Besar Tekan Shift Lalu F3 Oke Sudah Setelah itu Teman-teman Yang ini Kita drag Kembali Ke bawah Untuk Pemasukan Tanggalnya Caranya Yang ini Kita Delete Dulu Sekarang Kita Ambil Bahan Yang Sudah Di Download Tadi Bahan Yang Sudah Di Download Salah Satunya Ada Kalender Excel Kita Tinggal Dibuka Saja Kebetulan Disini Fungsinya Kalendernya Sudah Sepanjang Masa Jadi Kita Tinggal Pilih Saja Satu Kali Download Sampai Berkali Kali Dipakai Oke Kita Ambil Disini Untuk Bulan Januari Caranya Tinggal Diklik Kanan Saja Lalu Dikopi Seperti Itu Lalu Di Word Kita Kembali Lagi Yang Tadi Yang Sudah Kita Kopikan Lalu Kita Pastikan Disini Pasti Saja Kita Drag Kebawah Dan Hasil Tanggalnya Sudah Ada Supaya Lebih Pas Kita Bisa Kelola Karena Ini Dalam Bentuk Tabel Teman Teman Bisa Dilihat Disini Ada Gambar Plus Ya Ini Adalah Gambar Plus Jadi Kita Tinggal Diklik Saja Tabel Seperti Ini Kita Masuk Di Home Setelah Itu Ada Garis Atau Outline Kita Pilih All Border Jadi Semuanya Sudah Kelihatan Terdiri Dari Tabel Setelah Itu Ini Terlalu Lebar Kita Perbesar Dulu Untuk Spasinya Kita Masuk Spasi Disini Kita Berikan 1,5 Oke Setelah Itu Jadi Ada Spasenya Lalu Kita Akan Berikan Karena Minggu Ini Libur Kita Berikan Untuk Minggu Warnanya Warna Hitam Seperti Ini Dan Pondnya Kita Ganti Menjadi Warna Putih Jadi Contras Dan Yang Ini Untuk Tabelnya Kita Hilangkan Kembali Diklik Kembali Tanda Plus Lalu Kita Pilih No Border Oke Seperti Ini Jadi Sudah Terlihat Berbeda Dari Sebelumnya Selanjutnya Sekarang Tinggal Kita Masukkan Hari Libur Hari Libur Oke Untuk Hari Hari Kita Berikan Warna Merah Untuk Tulisannya Lalu Kita Perkecil Nanti Supaya Kita Bisa Memasukkan Beberapa Banyak Hari Libur Oke Titik 2 Lalu Di Enter Kembali Tinggal Teman Teman Diberi Sepasi Dan Dimasukkan Misalkan 6 Januari Koma Libur Cuti Misalkan Oke Yang Di bawah Di libur Kita Hilangkan Bolt Seperti ini Dan Untuk Tulisan Disini Supaya Terlihat Ada Penegasan Kita Berikan Untuk Bolt Seperti ini Dan Yang Senin Juga Sama Dan Pondnya Kita Rubah Menjadi Cambria Seperti Tadi Cambria Dan Ini Juga Sama Kita Blok Dulu Kita Beli Menjadi Cambria Oke Itu Untuk Tanggalnya Oke Sekarang Kita Tinggal Rapihkan Saja Untuk Tulisannya Boleh Di Control A Kita Perbesar Sedikit Supaya Tidak Terlalu Sempit Sekarang Yang Harinya Ini Supaya Terlihat Beda Kita Berikan Warna Biru Sesuai Dari Template Dan Tulisannya Kita Berikan Warna Putih Oke Kita Sudah Punya Satu Bulan Untuk Bulan Januari Dan Untuk Bulan Februari Bisa Dilakukan Hal Yang Sama Tinggal Kita Drag Dulu Menggunakan Control Seperti Tadi Dan Kita Masukkan Bulan Januari Eh Maksudnya Bulan Februari Kita Control C Lalu Kita Masuk Di sini Ada Dua Bekas Tadi Kita Tinggal Delete Saja Hari Liburnya Jangan Dihapus Karena Sama Tinggal Diganti Hari Untuk H Liburnya Saja Teman Teman Sengaja Di Percepat Supaya Tidak Mengaburkan Durasi Tentunya Nanti Kita Akan Fokus Cara Mencetak Dan Cara Mengexport Untuk Di Kalender Ini Oke Silahkan Disimak Saja Di Perhatikan Sekarang Kita Cetak Caranya File Lalu Pilih Print Setelah Itu Disini Silahkan Pilih Printer Mana Yang Kita Gunakan Disini Kebetulan Saya Lagi Offline Printer Tidak Terhubung Saya Menggunakan Epson L4 150 Setelah Itu Teman Teman Disesuaikan Dulu Untuk Kertas Ya Disini Tidak Menggunakan A4 Kita Menggunakan User Define Jadi Untuk Satuannya Karena Milimeter Disini Untuk Lebarnya Untuk Tingginya 150 cm Seperti itu Jadi Nanti Kertasnya Hanya Mencetak Di Area Itu Saja Dan Disini Perlu Dilihat Bahwa Penempatannya Nanti Ada Area Yang Tidak Akan Tercetak Ini Ini Akan Terpotong Untuk Tulisannya Teman Teman Juga Bisa Menaikan Sedikit Untuk Beberapa Tulisan Atau Properti Seperti Ini Supaya Nanti Tidak Terpotong Jadi Seperti Ini Oke Itu Untuk Mencetak Tinggal Ditekan Print Saja Dan Hasilnya Nanti Bisa Dilihat Selanjutnya Kita Juga Bisa Meng-Export Caranya Masuk Di Save Us Lalu Silahkan Pilih Dokumen Mana Yang Bisa Di Share Kebetulan Disini Yang Di Share Itu Adalah PDF Biasanya Bisa Dibuka Di Universal Smartphone Tinggal Diklik Saja Silahkan Diberi Nama Kalender 2020 Misalkan Tinggal Kita Enter Oke Kalau Sudah Nanti Tinggal Kita Cari Disini File Yang Sudah Kita Buat Tadi Kalender 20 Tinggal Kita Diklik Dua Kali Lalu Bisa Dibuka Dalam Format PDF Dan Ini Bisa Langsung Di Share Di Social Media Tentunya Akan Membantu Teman Teman Juga Media Promosi Dan Lain Oke Itulah Tutorial Dari Rumah Tutorial Cara Membuat Kalender Menggunakan Microsoft Jangan Lupa Di Download Bagi Teman Teman Yang Tidak Bisa Mendownload Secara Online Bisa Nanti Disimpan Email Di Bawah Jangan Lupa Di Subscribe Terima Kasih Sudah Berkunjung Saram Rumah Tutorial Lupa Tidak